Aksi demo yang digelar badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda Jakarta Pusat berujung ricuh. Petugas pun terpaksa membubarkan masa aksi dengan gunakan water cannon. Demo badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia yang mengkritisi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara petugas kepolisian dengan masa aksi BMSI di Patung Kuda Jakarta Pusat Senin Malam. Petugas kepolisian terpaksa membubarkan pendemo dengan water cannon karena dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan. Petugas juga membukul mundur mahasiswa hingga sempat terjadi aksi saling dorong. Usai dipukul mundur oleh petugas, akhirnya mahasiswa membubarkan diri melalui jalan MH Tamrin. Ada 12 poin tuntutan mahasiswa, diantaranya meminta Presiden Jokowi, tidak cawe-cawe pada Pilkada 2024, menolak demi fungsi TNI Polri hingga tuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat. Jika masa aksi tak dapat respon dari pemerintah, para mahasiswa mengancam akan kembali gelar aksi lebih besar.